Pihak Lanal Momere, Nusa Tenggara Timur meminta maaf atas insiden dua warga yang dianiaya Oknum TNI Angkatan Laut di atas kapal. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus penginayaan dua warga Sika di atas kapal Darpen Rucitra yang dilakukan Oknum Anggota TNI Angkatan Laut kini dalam penanganan Lanal Momere, Nusa Tenggara Timur. Pihak Lanal menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pelaku kini masih dipiksa intensif dan akan dikenakan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Jadi permasalahan antara prajurit Lanal Momere dengan korban sudah kita laksanakan penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi antara Lanal dan korban sudah tidak ada masalah. Kemudian korban pun dengan adik-adik kapal yang bertikai atau yang mungkin sempat terjadi pemukulan oleh korban ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi dan mereka juga saling memaafkan. Kemudian untuk prajurit Lanal sendiri tetap kita laksanakan pembinaan sampai dengan pemeriksaan apabila memang dia bersalah tetap kita laksanakan tindakan. Sebelumnya, dua pria warga Sika, Nusa Tenggara Timur mengaku dianyaya oknum anggota TNI Angkatan Laut saat menumpang kapal Dharma Rucitra dari Surabaya tujuan Mamu Mere. Akibatnya salah seorang korban mesti digendong karena tidak bisa menjalan sendiri. Kasus ini dipicu adanya kesalahpahaman antara korban dan pelaku serta anak buah kapal. Para pihak yang terlibat ini diketahui dalam pengaruh minuman keras. Terima kasih telah menonton!